Baru-baru ini Ketua Indonesia Police Force atau IPW Sugeng Teguh Santosa mengungkapkan adanya geng mafia Injen Fadisambo dalam tubuh Polri. Sebutkan geng itu bekerja sistematis untuk menyembunyikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Bahkan mereka menutupi kasus dengan kejahatan lainnya. Dikutip dari tribunews.com, Sugeng menyinggung cara geng mafia yang diketuai Injen Fadisambo itu menutupi kasus. Disebutkan dengan suap, rekayasa kasus, narasi bohong dengan intimidasi. Bahkan dengan perlawanan legal. Sugeng mengungkapkan apa yang dilakukan geng mafia Fadisambo memperlihatkan fakta peristiwa pembunuhan yang bukan diungkap oleh penyidik. Namun justru terjadi penghilangan jejak pidana yang dilakukan oleh mereka. Ia menerangkan terkini ada 62 polisi yang diperiksa. 35 diantaranya diduga sebagai pelanggar kode etik dan 4 menjadi tersangka. Disebutkan Sugeng sebenarnya mereka sadar dengan perbuatannya itu justru terjun ke dalam jurang kegagalan dalam karirnya. Terkait istilah mafia yang digunakan, Sugeng menjelaskan hal ini untuk memberikan gambaran kepada masyarakat yang awam. Mafia itu merujuk pada pelanggaran kode etik yang dilakukan Oknum tersebut. Sementara itu, menkupol hukam Mahfud MD baru-baru ini membeberkan adanya kelompok Irjen Fadisambo yang terdiri sejumlah polisi menguasai tubuh Polri. Kelompok itu menutupi kasus pembunuhan Brigadir J agar tidak diketahui oleh Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo. Mahfud menerangkan kelompok Irjen Fadisambo itu menjadi penghambat dalam proses pengungkapan kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Sehingga membuat pengusutan kasus tewasnya Brigadir J menjadi lama. Bahkan dikatakan Mahfud kelompok Sambu ini seperti kerajaan Polri sendiri di dalam tubuh institusi Polri. Terima kasih sudah menonton!